Dikung oleh Mohon maaf istilahnya cobaan Allah menyumbat rizki kita Tentu kita pertama Intropeksi dulu Apa yang terjadi pada diri kita Sehingga kok setiap kita usaha Rizki gak pernah turun Jadi ada momen-momen Ketika kita berdoa Allah tidak kabul Tapi janganlah berperasangka buruk kepada Allah Pertama kenapa tidak berperasangka Mungkin saja Allah tidak kabul pada saat ini Tapi nanti Kemudian Allah akan tunjukkan Ini loh yang Anda minta nanti Jadi terkadang manusia terlalu cepat Berperasangka buruk kepada Allah Bagaimana doa minta rizki Ketika kita dihimpit sebuah musibah Ataupun katakanlah dalam kondisi kesulitan ekonomi Tidak ada lain yang pertama Yang seperti saya sampaikan tadi Pertama tetap kita bersyukur Ya Rob terima kasih atas Apapun yang engkau telah berikan kepada kami Ikhlas kami menerimanya ya Rob Jika engkau berkenan ya Rob Maka limpahkan rizki yang halal lagi Toi buat kami dan keluarga kami ya Allah InsyaAllah dengan rizki yang engkau akan berikan Kami akan gunakan sebagaimana dengan syariatmu ya Allah Janji kita kepada Allah Karena kita khawatir kita nanti lupa Ya ketika nanti Allah kasih Seperti kisah tadi Allah kasih rizki Ternyata kita lupa Anda bermohon kepada aku kata Allah Aku kabulkan Apalagi ini di bulan suci Ramadan Yang esensinya Bahwasannya segala amalan pada bulan Ramadan ini Langsung Allah yang akan mencatat Allah yang akan langsung memberikan ganjaran Memohon kepada Allah Saat yang tepat Jadi artinya apa Jangan pernah berhenti Untuk memohon kepada Allah Yang kedua Jangan pernah berhenti Untuk bersyukur Dan jangan pernah berhenti Untuk ikhlas terhadap Apapun yang Allah telah berikan kepada kita Intinya sebenarnya disana mas Kadang manusia itu Yang terkadang kita lupa Terhadap apa yang Allah sudah berikan Sehingga ketika Allah kasih rizki yang banyak Kemudian mohon maaf Dalam waktu sesaat rizki puluh Itu Allah tarik kembali Dia kaget Sebenarnya apa Bahasa filosofisnya Allah menginginkan rintihan hambanya Untuk memohon kepadanya Ya karena ketika dia punya harta tadi Dia lupa memohon kepada Allah Maka ketika tiba Cobaan yang Allah berikan Allah sebenarnya merindukan hambanya Prasangka baik kepada Allah Berarti apa Oh berarti Saya kurang bertakarup kepada Allah Maka Mendekatkan diri Mendekatkan diri kepada Allah Astagfirullah Allah mengingatkan saya Terima kasih ya Allah Atas segala apa yang telah ingatkan Kepadaku ini Kami mohon maaf ya Allah Mohon ampunan Beristighfar Istighfar kita lakukan Ada ayat Allah mengatakan Ketika manusia beristighfar Maka rizki akan Allah berikan kembali Baik hati ya Bahwa yang pertama Prasangka baik kepada Allah Bahwa ini merupakan Apa ya Bisa disebut ujian juga Dan juga peringatan dari Allah Untuk mendekatkan diri kepada Allah Berdekatlah kamu kepada Allah Mendekatkan Dan kemudian adalah Bagaimana menjemput rezeki Adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Betul sekali Ini berarti konteksnya adalah Banyak yang mengatakan Bahwa rezeki itu Kadang-kadang Sebagai Sebagai Rasa kasih sayang Dari Allah Kepada hambanya Ada juga yang mengatakan Bahwa ini Bisa jadi Cobaan Begitu ya Ustaz Jadi itulah perspektif manusianya Yang diperlukan Jadi Perspektif Allah Selalu harus kita katakan Positif Ya Ketika Allah melimpahkan Rizki yang sedikit Buat kita Berarti kita Insropeksi Ada apa dengan diri kita Kenapa Allah tidak menurunkan Rizki itu Oh mungkin ada hal-hal yang Menghambat rizki Allah turunkan kepada kita Cara kita memperoleh Rizkinya Mungkin kita salah Maka kita perbaiki Itu cara positif kita Kepada Allah Yang kedua Ketika Allah limpahkan Rizki yang begitu banyak Kita ingat Ini adalah Titipan Allah Titipan Allah Titipan Allah Yang suatu saat Kapanpun Si pemiliknya Akan menjemputnya Itu Ini yang kita tidak siap Ya ketika datang Jemputan Allah Terhadap rizki tersebut Ya kemudian Dia pilot Dia berangkrut Dia langsung lupa Allah tidak sayang lagi Sama saya Allah tidak cinta lagi Sama saya Yang disalahkan siapa Allah Saya katakan tadi Jangan kita berpersangka buruk Kepada Allah Allah pasti akan memberikan Yang terbaik Buat hamba-hambanya Harus ditanamkan juga Bahwa rezeki itu Titipan Hanya titipan Artinya bahwa kapanpun Allah kemudian ingin Mencabut Atau memberinya Lebih banyak Persis Dalam waktu Sekejap Ya maka ketika Allah berkehendak Maka pulang Anda harus miskin Miskin Musibah terjadi Apakah tokonya Rumahnya Kebakar secara bersamaan Nggak perlu kaget Ya Kita ingat lagi Oh ada sesuatu yang salah Ketika kita Memproses Rizki yang Allah Sudah tetapkan Kepada kita Berbaik sangka Selalu kita Kepada Allah Berbaik sangka Selalu ya Kita tahu bahwa Saat ini kan Di era modern ini Kita kadang-kadang Cukup bingung Ustadz Apakah ini Rezekinya Halal atau enggak Bagaimana sih Untuk kita menjadi Mawas diri Bahwa kemudian Rezeki yang kita terima Adalah dari sumber-sumber Yang halal Ada nggak sih Ustadz Tips-tipsnya begitu Ya dalam prosesnya Yang pertama Inputnya adalah Niat Ya makanya Ketika kita mohon maaf Kita mau melangkah ke rumah Ya mas ya Mau mencari rezeki Maka kita niatkan Bismillah Ya Allah Aku akan mencari rezeki Untuk menghidupi keluarga ku Apa hakikatnya Mohon maaf ketika terjadi Sesuatu yang negatif Pada diri kita Maka setara kita Dengan Jihad bisa bililah Surga balasannya mas Ya Niat ketika kita melangkah Yang pertama Yang kedua adalah Prosesnya Islam mengatakan Itcon Profesional kita Dalam mencari rezeki Nggak sambet kanan Sambet kiri Makanya ada proses screening Screeningnya apa Halalan Toibah Yang halal Belum tentu Toib mas Makanya harus lengkap Kita dengan kata-kata Definisi apa sih Ustadz Halalan Toibah Misalnya saya kasih ilustri begini Ini bulan puasa nih Kayaknya kita mau beli semuanya deh Semua minuman yang ada Yang lewat kita mau beli Uangnya halal loh mas Betul Ya kita beli Ya Kemudian akhirnya apa Ketika ajan berkumandang Kita berbuka puasa Kita minum semuanya Nggak mampu Berarti apa Kita melakukan Ekspenditur Terhadap rezeki Yang Allah berikan itu Tidak dengan cara yang baik Dapatnya halal Penggunaannya Toib Penggunaannya Tidak Toib Akhirnya nggak dimakan Mubazir Temannya Saiton Kita nanti Artinya apa disana Halalan Toibah Nah itu prosesnya Kemudian Pasti yang tadi dikatakan Allah akan merubah nasib kita Kalau kita mau merubah nasib kita sendiri Yang terakhir jangan lupa Endingnya adalah Serahkan kepada Allah Oke Kita sudah berusaha Apapun yang Allah berikan pada saat ini Itu adalah yang terbaik Buat kita Dan tentunya Terbaik dari sisi Allah Ingat Yang kita harapkan adalah Yang terbaik dari sisi Allah Karena yang terbaik buat sisi kita Belum tentu terbaik buat sisi Allah Makanya kita bermohon apa Ya Allah berikan yang terbaik Buat kami Dan tentu terbaik Di matamu ya Allah Nah itu lah Rizki Subhanallah sekali Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat Bagaimana kemudian Rizki-Rizki Sumber-sumber Pintu-pintu Rizki Dan juga bagaimana kita Menajari Itu sudah dibahas sama kita Terima kasih Pak Ustadz Nurul Huda Telah bersedia Berdialog dengan Berkah Ramadhan hari ini Dan misal tuntas sudah Berkah Ramadhan edisi kali ini Nantikan program Berkah Ramadhan Setiap hari di waktu yang sama Saya Teizar Alitet Terima kasih Atas kebiasaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsum